Hello Earth, welcome back with me and this budget build Lancer Evo EX and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini berhubung kita sekarang rubah sedikit formasi edit dan framing kamera kita. Mohon maaf jika masih ada yang kurang-kurang guys, tapi mudah-mudahan ini adalah awal video kita dengan style baru kita yang mudah-mudahan bisa jauh lebih rapi dan kalian detil secara filmingnya dan detil-detil mobilnya ya. Jadi hari ini gue akan present nih guys, apa kabar tentang Lancer EX yang seperti awal gue udah sebutin ke kalian budget build ya. Dimana kalau namanya budget build itu bisa dibilang budget pas-pasan tapi maksimal output. Gue bisa bilang begitu, bukan berarti disini kita budget build itu sebagai kekurangan. Tapi disini justru ini adalah tantangan kita sebagai workshop ya guys ya. Gimana caranya memaksimalkan mobil dengan budget yang tidak lebar. Kalau kata orang Bandung itu lebar, lebar tuh kebanyakan gitu guys. Jadi ini gue akan present secara eksterior dan keseluruhannya. Yang pertama gue lakukan adalah eksterior guys. Nah disini kalau kalian lihat, EX itu dengan EVO 10 bisa dibilang mirip banget. Tapi bedanya di wilayah body kit. Nah langsung aja kita dateng ini body kit fiber karena budget build lagi. Fiber kita fitting kan. Yang mestinya konstruksinya itu kalau EVO 10 wide bodinya alias fendernya itu terlihat lebih lebar. Tapi disini gue bilang karena ini balik lagi mobil gak mau dirubah secara over fender, wide body. Enggak, masih menggunakan stoknya Lancer EX. Tapi ini gue yakin kalian di luar sana melihat bahwa, uh gila EVO 10 banget. Nah makanya kita jadikan ini sebagai konten yang bisa dibilang menarik sih guys ya. Nah yang pertama kita lakukan adalah masalah front bumper. Dan yang kedua kita langsung aja custom kan front splitter nih guys. Ini di bawah sini, ini adalah splitternya. Yang menyesuaikan dengan bumper EVO 10 looks ya. Jadi ini udah look and play banget. Dan pemasangannya itu kalau bisa dibilang kalian kalau pengen kayak, ah gue gak mau terlalu ceper, ini bisa dicopot guys. Jadi kalian cuma melepas sealer dan tentunya ada baut di bawah. Itu lepas and go. Totally menjadi bumper stock EVO 10. Nah gitu. Yang kedua, yang paling mencondong di sini adalah di wilayah kap mesin. Tentunya kalau kap mesin sendiri ini adalah model varis guys. Yang ada apa nih, hood finnya alias saringan udaranya yang bisa membuang hawa panas dari dalam mesin hingga keluar guys. Dan tentunya ini udah berbahan karbon. Nah kebeneran sendiri kalau customer-nya ini beli udah mungkin apa ya, barang second guys. Tapi di sini kita dengan adanya kekuatan team earth yang kemarin tuh kondisinya tuh kurang kilep alias banyak baret-baret ya guys. Yang namanya karbon, ini resin guys. Pastinya banyak ada scratch kalau udah terpakai. Tapi balik lagi kita di sini, kita dengan meresin ulan sehingga ini udah clean lagi, halus lagi guys. Dan lanjut lagi di wasalah yang paling kelihatan selain body kit. Yaitu apa? Body Works. Body Works kita di sini adalah restorasi. Nah, kalau bicara soal restorasi guys di sini tentunya udah gak usah, apa ya, gak usah khawatir guys. Karena di sini kita juga lagi mengerjakan beberapa unit mobil di belakang. Dan motor dan moge udah banyak banget yang dikirim ke sini langsung. Dan berhubung ini mobil kita kerok, ada dua nih guys, perbedaan restorasi di earth. Kalian pengen guyur atau kalian mau kerok. Kalau kerok itu bukan artinya kalian masuk angin, tapi lebih tepatnya kalian itu membuang cet lama mobil kalian. Dan sehingga kita bisa melihat si permukaan besi, mobil kalian ini berbasisnya besi. Jadi tentunya kalau udah pemakaian umur 5, 10 tahun, 20 tahun itu pastinya ada karat. Karena musim hujan atau enggak musim panas kalian jemur. Jadi tentunya kita kelotok semua nih mobil nih, bret. Sampai akhirnya guys. Dengan kekuatan magic paint kita, dengan berbasis kode super white, JDM color, yang membuat lenser EX-2X glowing, shimmering, splendid, and bigger. Oke, jadi ini udah kita repaint juga guys. Dan semua udah kita kerok, kita detilin semua, sampai hasilnya seperti ini. Nah mungkin kalau buat kalian juga biar enggak bosen, mungkin gue pindah ke wilayah samping guys. Let's go. Oke guys, kita balik ke wilayah samping nih. Jadi kalau bicara wilayah samping yang tadi gue bilang, ini karena menggunakan stock fender lenser EX. Dan ini, gue bisa bilang ini bodi ini masih standar banget. Tapi, kalau kalian lihat di sini juga, kita lakukan pengerjaan, pengecetan di wilayah velgnya. Kalau kalian lihat di sini, ini warnanya, enggak tanggung-tanggung, kita kasih warna jet black. Alias warna hitam dari segala yang warnanya hitam. Jadi tentunya, ini membuat mobil ini tuh seperti aksennya tuh monochrome. Kalau monochrome itu cuma ada sekitar 2-3 warna kombinasi. Dan ini tentunya hitam dan putih. Kayak panda banget kali ya guys ya. Dan menurut gue, ini adalah salah satu modifan yang bisa dibilang, Kalau gue harus detil harga-harganya, mungkin nanti di akhir video gue akan detil. Kasih tau ini habis berapa mobil untuk digarap seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan sumber pikiran kalian semua dalam memodifikasi. Ataunya, kalau kalian mau kirim-kirim mobil, langsung aja kirim ke sini. Nah, kalau kalian lihat, ini kalau kita nge-chat guys. Kalau nge-chat itu sampai juga di wilayah sela-sela. Mungkin gue akan pindah ke wilayah belakang dan sekalian kita present interior guys. Oke guys, kita pindah ke wilayah samping menuju bujur alias belakang guys. Di sini gue kasih tau kalian, tadi bahwa pengecatan kita tuh sampai trimming-triming. Dan tentunya di sini juga, biar kalian tambah lihat sendiri hasilnya seperti apa. Jadi ini wilayah interior yang udah kita cleaning juga, udah deep clean. Dan tentunya kalau restorasi di sini, kita bener-bener yang namanya pengecatan itu sampai sela-sela guys. Nah, jadi ini perwilayaan karet-karet, apa nih, interior, pintu. Dan semua segala macam, kita take out semua. Dan tentunya kita cek semua sampai kebersihan catnya seperti apa, kilap atau tidak. Kalian bisa lihat nanti langsung di footage-footage yang akan gue tampilin juga. Dan tentunya ini menjadi salah satu yang ibaratkan kalian bisa pertimbangkan kalau ngecat itu jangan setengah-setengah guys di sini. Jadi, ya namanya proses bongkar pasang mobil tentunya pastinya ada makan waktu. Nah, biasanya kalau kita di sini pengecatan itu wilayah, apa nih, sekitar, bukan wilayah ya. Wilayah sama wilayah bengkel. Tapi sekitar, mungkin sekitar satu bulan guys, kalau kalian pengen total banget. Dan tentunya kalau kalian krok-krok segala macam itu kurang lebih dua bulan. Itu kalian bisa turunin atau enggak naikin mesin juga di sini. Karena kita di sini ada lift juga, mudah-mudahan fasilitas di sini juga udah cukup banget bisa untuk merakit salah satu sebuah kendaraan yang secara total guys. Nah, di samping gue juga ini ada Civic yang kita build banget. Nanti mungkin ada di vlog selanjutnya gue akan present. Dan tentunya, kalau kita bilang, kenapa gue pengecatan itu sampai ke sela-sela? Karena gue pikir gue enggak mau banget yang namanya si customer gue berandai-andai bahwa dia tuh lagi pengen nge-retrim interior guys. Atau enggak pasang audio nih namanya mobil. Kalau pengen buat kontes ataupun daily, pastinya audio juga akan terjamah. Tapi, kalau misalnya kita ngecat setengah-setengah, kayaknya guys. Kalau kalian buka trimming, yang ibaratkan kalian juga nge-chatnya tuh ditodong-todong. Ya, nanti kalian bisa menemukan, hey, itu siapa gitu. Dengan warnanya itu warna sebelumnya atau enggak warna yang bisa dibilang timpang, belang. Alias warna cat lama dengan cat yang baru. Kamu siapa? Mananya siapa gitu kan? Gue takut aja sampai ibaratkan customer-customer gue disini pun merasa hal seperti itu. Jadi, gue bener-bener disini konsentrasi banget terhadap repaint untuk totalitas seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi kalian dan bisa menambah wawasan kalian dalam ilmu pengetahuan chat by chat. Oke, dan gue tutup dulu guys. Gue langsung present lagi karena ini berhubung mobil tipe Lancer EX-GT. Yang bisa dibilang ini udah ada wingnya sendiri. Walaupun tidak menggunakan wing yang seperti Evo 10 yang tinggi guys. Tapi ini menurut gue untuk daily drive dan tampilan udah cukup banget. Karena ini orang juga customernya bilang kayaknya kita disini jangan Evo-Evo 10 banget deh. Kayaknya kita bikin looksnya aja mungkin seperti Evo 10. Tapi enak dilihat. Nah, jadi akhirnya kita putuskan bahwa yaudah wingnya pake yang bawaannya. Apa, Lancer EX-GT aja. Jadi terpasang seperti ini. Dan tentunya kalau disini juga guys, kalau repaint, kita juga mendetil wilayah perlampuan disini. Kenapa perlampuan? Karena balik lagi, lampu itu ibaratkan mata. Kalau kalian melihat sebuah sosok wanita atau pria. Mungkin guys, kalau gue cowok melihat cewek pake softline, matanya tuh bagus, matanya tuh bersinar. Itu tuh kayak fresh gitu. Alias hot. Jadi sampai akhirnya gue disini pun juga menerapkan bahwa lampu-lampu dan perkacaan yang berbentuk kilep-kilep. Itu harus auto glowing guys, alias shining. Jadi kita bersihin semua sampai ibaratkan seperti baru lagi. Jadi seperti itu restorasi di kita. Prosesnya cukup panjang, tapi mudah-mudahan dalam 1-2 bulan, kalian akan bisa auto terkesima lah. Kalau gue bisa bilang ya. Jadi udah beda banget dari yang tampilan sebelumnya. Dan mungkin ini adalah spek terakhir yang sudah dipasangkan ke Lancer EX GT dari Jakarta 1 ini. Walaupun dia plat E, tapi dia ini customer orang Jakarta. Oke, jadi ini menggunakan kenalpot racing guys. Udah racing. Mungkin suaranya seperti apa, gue akan tunjukin kalian. Dan stay tune guys. Sampai jumpa. Oke guys. Jadi menurut kalian gimana suara kenalpot yang bisa dibilang? Cukup keras. It's a ORD exhaust. Jadi kalian boleh cek langsung di Instagramnya, ORD exhaust. Dan tentunya gue tadi bisa ngomong ini ORD kenapa? Karena ada stikernya guys. Oke. Oke, jadi ini juga adalah salah satu unit lancer pemiliknya si Om X. Dengan menjadi apa nih? Salah satu member dari Indonesian Lancer Community. Alias ILC. Buat kalian-kalian juga yang punya Lancer EX mungkin boleh aja. Bukan gue promo disini. Tapi kayaknya lebih indah bersilaturahmi ya. Karena kalian bisa saling tuker informasi untuk seputar modifikasi. Kalau enggak cara untuk merawat lancer propernya seperti apa. Dan kendala-kendala kalian bisa curhatin, bisa tumpahin semua ke ILC nih guys. Jadi nanti gue akan kasih tau nih ada ILC CIU Maja Kuning. Buat kalian warga Cirebon, wilayah 3. Kalian boleh aja langsung cek di Instagramnya. Agar nanti kalian bisa cicet bareng di satu forum yang sama. Mudah-mudahan bisa jauh lebih menarik dan luar biasa untuk pengetahuan lancer kalian. Oke. Kita pindah ke depan guys. Oke. Sebelum closing guys. Gue akan kasih tau ke kalian. Ini how much it cost alias budget buildnya tuh berapa. Oke, kalau kita breakdown. Ini semua gue ulangin sekali lagi. Tergantung persepsi kalian kemahalan atau kemurahan. Tapi balik lagi disini. Gue enggak melihat suatu nilai modifikasi itu berdasarkan nominal. Tapi akan hasil akhir yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan ya masuklah ke budget-budget kalian gitu. Jadi yang pertama guys. Ini kalau bicara soal bodywork sendiri. Kita harus fitting bumper. Fitting bumper, custom lips. Lips bisa dibilang itu di angka 2,5 juta guys. Dan lipsnya itu gue kasih disini kisaran let's say total semua 5 juta. Gue enggak mau yang ibarat exactly price berapa. Tapi untuk fitting kita kenakan charge harga seperti itu. Dan tentunya kalau bicara soal bodywork yang lain. Seperti restorasi kerok, cat. Itu bisa dibilang gini guys. Kalau tadi udah kita nominal 5 juta. Untuk wilayah pengecatan, kerok, restorasi. Gue bisa kasih let's say around 20 lah guys. Oke. Jadi kalau 20 tambah 5 menjadi 25 juta. Ditambah lagi guys. Ini kalau kap mesin karbon. Kita beli atau enggak impor bikin sendiri. Itu kisaran di angka 7,5 juta sampai 8,5 juta kali guys ya. Itu jadi udah 30 something. Nah ditambah lagi kalau tadi ada apa nih. Ngecat velg, ngecat. Enggak ada sih cuman velg. Velg kayaknya itu let's say 2,5 juta guys. Dan tentunya yang terakhir mungkin di wilayah perkenalpotan. Itu kenalpot kalau enggak salah sih around 2 juta kali ya guys ya. Jadi tadi velg 2,5 tambah 2 juta. Itu menjadi 4,5 juta guys. Nah kalau kita bisa totalin. Jadi totalnya segini guys. Nah menurut kalian dengan budget seperti ini. Worth it or not. Kalian boleh komen aja tentunya di bawah. Dan tentunya soal detail garapan kita di sini. Mungkin seperti ini hasilnya. Jadi gue di sini enggak mau yang menutup-nutupin kayak kekurangannya seperti apa. Kita di sini lebih baik transparan dan apa adanya. Dan tentunya kalian boleh cek garapan-garapan kita yang lain soal body paint alias magic paint dari at earth underscore premium Instagramnya. Seperti itu kalian boleh cek langsung ada banyak banget yang udah DM-DM. Dan tentunya kirim mobil atau enggak kendaraannya kemari guys. Jadi tentunya kalian bisa chat juga karena di sini kita punya admin yang sangat luar biasa. Yang bisa dibilang 24 per 7 kecuali dia tumbang, sakit, tidur. Itu pasti dia bales dan respon. Jadi tentunya kalian mau cicet, pengen telpon, pengen WA. Dan tentunya kalian kalau pengen pembelian body kit. Kalian pengen apapun juga. Kalian boleh cek di Instagramnya kita. at earth underscore garage and store. Tentunya kalau garapan motor juga yang sedang hot-hotnya di earth. Itu kalian boleh cek di at earth dot motoclans guys. Jadi di situ ada perbedaan-perbedaan yang kita sudah pisah-pisahkan. Jadi audiens kita juga lebih terarah. Kalau kalian yang suka motor, kalian bisa nonton langsung di earth motoclans Instagramnya. Kalau yang suka mobil, suka per ngecat-ngecatan dan coating dan apapun itu, car wash. Kita di sini udah ready guys. Dan ruangan coating kita juga udah standby di belakang. Udah ready to serve kita semua. Jadi kalian bisa langsung aja DM-DM Instagram kita. Atau nggak boleh langsung aja komen di Youtube satu ini. Oke, mungkin gue hari ini nggak bisa panjang lebar lagi. Karena ini mobil akan dibawa balik ke Jakarta oleh sang owner. Mungkin hari ini cuplikan perpisahannya gue untuk Lancer EX budget build into Lancer 10, Evo 10 guys. Segini dulu. Gue ucapin banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu memberikan hasil-hasil yang terbaik dengan karya-karya anak tim earth di sini. Oke? Mungkin topik gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax